Ini berlambang tak lemah Ini apa? Ini udah berlambang tak urut-urut Masih Sa'allah Pengiran Ya'allah Agustis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Wasyukurillah Wa'animatillah Wa'ala wa'ala kuwata illa willah Hari ini kita akan update Darga Bapak Merah Kita akan update Darga Bapak Merah Di 3 hari sebelumnya kita sudah update Dan saat ini kita update lagi Karena ada kabar gembira Ada kenaikan Ada kenaikan Jadi laporan dari teman-teman kemarin Katanya ada impor Itu sangat kita bantah Karena tidak ada impor yang masuk Kalaupun ada barang masuk Itu barang dari Sulawesi Oke Karena barang dari Sulawesi sudah masuk Kenganjuk dan harganya berapa Nanti akan dijelaskan oleh Mas Yusofi Jayanto Tetap ada slogan kita Berbagi Kita akan mengurangi Jobbosen untuk minta becek Untuk teman-teman Kalau ada isu Ada impor Ada penurunan harga Jadilah petani itu yang smart Jadi Jangan Buru-buru Mengonsumsi Informasi itu Atau menelan informasi itu Mentah-mentah Tetap tenang Jangan gugup Yang mau punya panen Teteplah fokus pada tanamannya Jangan bimbang dengan harga Turun atau naik Karena pada dasarnya Kalau tanaman kita itu bagus Nanti kalau ketemu harga bagus Itu Bonus Jadi Masih banyak teman-teman Dari Gusman Bojenegoro itu Yang selalu tanya Mas Gusman Untuk satu bulan ke depan Harga kira-kira berapa Ini tanaman saya Sudah umur satu bulan Tanaman isampan itu Baru setengah perjalanan Jadi fokuslah pada tanaman isampan Lagi-lagi Saya tekankan Guys Fokuslah pada tanaman isampan Soal harga Kita itu sudah mengikuti Hukum pasar Lagi-lagi saya jelaskan Hukum pasar itu Jika barang membludak Maka dengan sendirinya Harga itu juga akan Akan turun Turun Tapi jika barang itu kosong Pasar itu kosong Barang menipis Maka dengan sendirinya Barang akan Akan mahal Akan mahal Oke guys Biar dibacakan oleh Mas Yusofi Janyanto Mulai dari Pojen Goronganjuk Dan kota-kota sekitar Untuk teman-teman Yang dari kota-kota lain Yang dari kabupaten lain Silahkan Ngasih informasi Harga di kota Masing-masing Cantumkan Kotanya juga Biar kita tahu Selisih Harga Karena petani itu Harus tahu Dan petani itu Harus Selalu Update Langsung tulis di kolom komentar Harga di kota Nenjenengan berapa Siapa tahu Nanti kalau sudah Tahu konten ini Di kota-kota Nenjenengan Yang harganya masih Kurang bagus Bisa ikut stabil Itu tujuan kami Karena kami akan Selalu membantu Para petani Dan kita akan Berusaha Jika ada informasi Itu import Atau ada panenan Yang membudak Itu dari mana Kita langsung Menyelidiki Tim kita Langsung Turun ke lapangan Dan ngasih informasi Di kota-kota Mana saja Yang sedang Panen besar Atau ada Import itu Masuknya Ke wilayah mana Insya Allah Tidak akan Ada Import Oke guys Untuk Masalah harga Langsung akan Dibacakan Oleh Mas Yusuf Wijayanto Moga Mas Yusuf Mulai dari Bojonegoro Harga per hari ini Rp30.000 Ngawi Rp32.000 Sukomoro Rata-rata Rp30.000-33.000 Barang dari Sulawesi Rp34.000 Barang lokal Nganjuk Rp27.000-32.000 Sudah Sudah Oke Tetap Barang yang Dari Bima Itu Lebih Banyak Eh Lebih Mahal Di atas Barang Lokal Itu Sudah Terbiasa Guys Jadi Yang lokal Tetap Kalah Harga Untuk Teman-teman Yang Tanamannya Posisi Saat ini Sedang Diserang Jamur Jangan khawatir Kita sudah Menyediakan M23 Yang terbukti Ampuh Untuk Menghentikan Jamur Dan Untuk Menghadapi Cuaca Yang Tidak Menentu Teman-teman Harus Benar-benar Teliti Jangan Pernah Ceroboh Terus Tidak Kelahan Sampai Tiga Sampai Lima Hari Jadi Untuk Teman-temanku Semua Tetap Pas Pada Pada Tanamannya Jangan Sampai Nanti Pas 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 Kapanen Ada Masalah Ditanaman Jangan Semua Kita Pastikan Untuk Bulan Ini Tidak Akan Ada Impor Oke Kita Masuk Ke Prediksi Seminggu Kedepan Prediksinya Seminggu Kedepan Saja Jangan Jauh Jauh Prediksi Seminggu Kedepan Menurut Mas Yusuf Wijayanto Paling Mahal Sampai Rp40.000 Paling Mahal Sampai Rp40.000 Jadi Naik Naik Sesuai Dari Prediksi Gusman Bojengoro Gusman Bojengoro Prediksi Di awal Bulan Satu Itu Akan Ada Penurunan Tapi Agak Ada Selisih Ternyata Tidak Ada Penurunan Dan Akan Up-up Harga Menurut Gusman Bojengoro Prediksi Gusman Bojengoro Itu Awal Bulan Dua Itu Puncak Puncaknya Harga Bawang Merah Itu Prediksi Dari Kurang Satu Bulan Dari Satu Bulan Yang Lalu Dan Semoga Nanti Pas Up-up Harga Di Awal Bulan Dua Jangan Terlalu Mahal Dari Tim Kita Pribadi Itu Kurang Suka Kalau Harga Itu Terlalu Mahal Kalau Harga Sayur Sudah Mencapai Rp40 Otomatis Konsumen Akan Menjerit Orang Dapur Pasti Akan Berkuar Karena Harga Bawang Merah Terlalu Mahal Jadi Standarnya Harga Bawang Merah Itu Ada Di Posisi 25 Sampai 30 Itu Hitungannya Hitungan Jika Jika Laku 25 Sampai 30 Ribu Itu Otomatis Yang Nanam Sudah Untung Ibu Ibu Yang Di Dapur Juga Tidak Keberatan Jadi Bisa Saling Tidak Terbebani Dan Untuk Pemerintah Lagi-lagi Pokoknya Pemerintah Dike Nong Guri Cep Jen Aman Ges Bukannya Kita Tidak Suka Pemerintah Kita Hidup Di Indonesia Kita Ikuti Aturan Dari Pemerintah Indonesia Yang Jelas Kita Akan Selalu Mengikuti Aturannya Kalau Memang Orang Orang Yang Pemangku Jabatan Yang Berwonang Di Pihak Hortikultura Khususnya Bawang Merah Bok Kalau Ada Harga Turun Itu Sidak Pasar Kalau Ada Harga Naik Tetap Sidak Pasar Tapi Jangan Langsung Diturunkan Jadi Tetap Tetapkan Harga Itu Ada Di Standart nya Asian Asian Petani Yang Baru Merasakan Enaknya Tiba Tiba Sudah Ada Sidak Di Pasar Terus Harga Tiba Tiba Anjlok Tapi Anjlok Dan Naiknya Harga Itu Tergantung Petaninya Sendiri Saya Yakin Jika Tidak Ada Impor Kalau Pasar Itu Tidak Ada Barang Maka Harga Dengan Sendirinya Akan Naik Untuk Informasi Bibit Karena Harga Masih Gunjar Genjing Gunjar Genjing Informasi Benih Nanti Kita Up Di Satu Minggu Kedepan Oke Guys Itu Informasi Yang Bisa Kami Berikan Semoga Bermanfaat Pesan Saya Untuk Teman Temanku Semua Teteplah Kita Itu Mendukung Pemerintah Kalau Kebijakannya Benar Kalau Kebijakannya Tidak Benar Kita Lawan Harus Harus Kita Lawan Saya Tetap Akan Ada Di Jajaran Jepang Untuk Membantu Dan Membela Para Petani Baik Petani Pangan Maupun Petani Hortikultura Tetap Tunduk Kita Pada Aturan Pemerintah Kalau Aturannya Benar Kalau Aturannya Salah Lagi-lagi Kita Lawan Menunjuk Oke guys Itu Informasi Dari Kami Yang Jelas Kami Kami Tim Kami Akan Selalu Membantu Para Petani Bawang Merah Demi Kemakmuran Semuanya Untuk Menteri Pertanian Kemarin Ada yang Komen Menteri Pertanian Ini Ragu Rappacus Jadi ini Rappacus Nangani Bukan Rappacus Karena Yang ditangani Itu Luas Guys Jadi Ada Yang Tertangani Ada Yang Tidak Selalu Berpikir Positif Saja Tapi Kalau Diterus Teruskan Kerjanya Tidak Pas Kita Lawan Oke Itu sedikit Informasi Dari kami Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Untuk Pihak Pemerintah Gusman Bojonegoro Siap Siap Untuk Segalanya Demi Kemajuan Dan Kemakmuran Petani Yang Tidak Suka Langsung Bisa Komen Di Kolom Komentar Karena Kita Tidak Harus Sepaham Tidak Harus Sependapat Yang Penting Tujuannya Sama Membangun Negeri Ini Membantu Para Petani Yang Ada Di Indonesia Sampai Ketemu Di Konten Selanjutnya Oh ya Informasi Tanggal 4 Tanggal 4 Dari Sabtu Bulan Februari Kita Akan Go to Apa Kita Akan Healing Kita Akan Jalan-Jalan Bareng Tim Guzman Bojengoro Dan Tajuk GY Tujuan Utama Kita Akan Zihara Kemak Kampung Karno Untuk Yang Kedua Kita Akan Kampung Coklat Habis Cari Kampung Coklat Kita Akan Manteges Jadi Untuk Teman-teman Yang Ikut Yang Terdaftar Nanti Semuanya Gratis Jadi Naik Mobilnya Gratis Makannya Nanti Tak Katering No Gratis No WC pun Tak Cari Si Duit Receh Rongewulan Tetap Gratis Jadi KBF Gratis Semua Itu Didukung Oleh Tajuk GY Malek Malek Udah Sore GY Seragam Semuanya Ditanggung oleh Gusman Bojengoro Tapi Tajuk Ini Semua Semua